Welcome to InteknoWife and Enjoy! UPS sendiri adalah alat yang mampu menyimpan daya dan bisa jadi daya cadangan saat listrik di rumah atau kantor kamu tiba-tiba mati. Dan dengan alat ini, kamu masih bisa menjalankan beberapa produk elektronik seperti komputer, PlayStation, Wi-Fi, dan sebagainya dalam beberapa waktu tertentu. Nah tentunya, hal ini akan sangat berguna untuk kamu yang tidak mau mengulang suatu pekerjaan atau mungkin mengulang dari awal saat bermain game di PlayStation karena belum sempat di-save. Dan berikut ini, kami akan rekomendasikan beberapa UPS yang mungkin bisa kamu jadikan pilihan versi Intekno Live. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan ini dia untuk video rekomendasinya. Yang pertama ada APC UPS APC adalah salah satu merek UPS terbaik di dunia dan produk-produk UPS dari APC telah banyak digunakan oleh orang-orang di berbagai benua. Nah hal itu tidak lain karena APC menawarkan produk yang berkualitas, multiguna, serta mampu dihandalkan dengan baik. APC bahkan telah dianugerai sebagai salah satu merek UPS terbaik. Nah, APC menawarkan banyak model UPS dengan berbagai desain, ukuran, dan juga warna, sehingga memberikanmu pilihan yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan produk-produk APC juga memiliki banyak fitur seperti power clean, baterai yang dapat diisi ulang dengan cepat, serta dapat digunakan di berbagai perangkat. Dan sebagai contoh, salah satu model UPS APC adalah UPS BVX 700VA yang punya daya maksimum 360W. Dan dengan daya sebesar itu, sudah sangat cukup untuk memproteksi komponen komputer atau Playstation dan sebagainya akibat kerusakan karena listrik mati mendadak. Dan UPS ini dilengkapi lampu indikator pengisian baterai, alarm yang berbunyi ketika UPS berfungsi serta garansi 2 tahun, serta UPS ini juga diklaim awet untuk dipakai bertahun-tahun. Tapi tentu saja, ini juga tergantung seberapa sering tempat kamu mati listrik, serta kondisi listrik tempat kamu apakah bagus atau tidak. Dan harga dari UPS ini sekarang dibanderol untuk yang 700VA dengan daya 360W di angka Rp769.000. Sedangkan untuk kapasitas yang lainnya, kamu bisa cek harganya di link toko resmi yang sudah kami taruh di deskripsi video ini. Dan saran kami, kalau mau beli, silakan cek berapa daya dari UPS dan sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Misal, untuk PC atau Playstation, UPS yang satu ini sudah sangat cukup untuk sekedar menyimpan progres pekerjaan kamu atau mungkin progres bermain gamemu di Playstation. Yang kedua adalah ProLink UPS. Di benak kamu mungkin akan terngiang Wi-Fi router dan beberapa peralatan smartphone lainnya ketika mendengar merk ProLink. Namun, brand dari Singapura ini juga punya beragam barang elektronik yang berkaitan dengan daya dan juga tegangan. Salah satunya adalah UPS ini. Dan ProLink punya jenis UPS cukup komplit untuk menjangkau berbagai kalangan. Nah, statusnya sebagai salah satu pemain lama membuat ProLink dicari-cari oleh pengguna di level korporat maupun personal. Dan ada tiga jenis UPS yang disediakan ProLink, yaitu LAN Interactive, Online, dan juga DC. Nah, sebagai contoh adalah UPS ProLink yang punya kapasitas 1200VA ini. Ini akan sangat cocok buat komputer server dan juga kantor kecil karena bertipe LAN Interactive. Dan UPS ini dilengkapi AVR sebagai penstabil tegangan input dan juga output. Menariknya lagi, UPS ini sudah mendukung teknologi pengisian daya cepat yang membuat baterainya bisa terisi 90% hanya dalam tempo 2-4 jam pemakaian. Dan harga dari UPS ProLink ini untuk yang paling murahnya dijual di angka Rp 700.000 untuk varian 650VA dengan tipe dan juga fitur yang sama. Sedangkan untuk harga dari kapasitas yang lain, kamu bisa cek di link toko resmi yang sudah kami taruh di deskripsi video ini. Dan kalau kamu ingin membelinya, kamu juga akan mendapatkan gratis songkir serta promo potongan harga kalau kamu beruntung. Jadi silahkan kamu bisa langsung cek aja. Yang ketiga ada Inforce UPS Inforce adalah salah satu brand lokal yang berpengalaman dalam teknologi UPS. Perusahaan yang berdiri pada tahun 1987 ini mengutamakan kualitas dan juga harga yang kompetitif. Dan Inforce juga punya portfolio UPS yang cukup lengkap. Ada yang punya daya 600, 650, 1200, 1500, hingga 2000VA ke atas ada di merk ini. Nah seluruh produk UPS Inforce mengadopsi teknologi line interaktif yang unggul dalam hal rehabilitas, efisiensi, dan juga penyesuaian voltase. Selain itu, UPS Inforce dilengkapi juga dengan kontrol mikroprosesor yang bisa mencegah terjadinya core slat, overcharge, dan juga over discharge. Dan salah satu model yang paling laris dari UPS Inforce adalah Inforce 1200VA. UPS ini diklaim bisa mengangkat beban hingga 720W, dan model yang memiliki garansi satu tahun ini juga bagus karena punya transfer daya yang singkat. Maksimal yaitu ada di angka 10 milidetik sejak listrik padam. Selain itu, alat ini juga punya indikator layar kecil di depan untuk memantau kapasitas baterainya. Gimana? Tertarik dengan UPS yang satu ini? Nah untuk harganya sendiri, UPS dari Inforce ini dengan daya paling kecil yaitu 600VA ada di angka 420 ribu rupiah. Dan untuk harga dari kapasitas yang lain, kamu bisa cek di link yang sudah kami taruh di deskripsi video ini. Oh iya, kamu juga akan dapetin voucher gratis ongkir kalau kamu ingin membelinya, dan kalau kamu beruntung, kamu juga akan dapetin promo potongan harga. Jadi silahkan kamu bisa langsung cek aja. Yang keempat ada Orion UPS Vortex V3000 UPS ini memberikan banyak fitur otomatis yang akan menguntungkan kamu. Dan salah satu keunggulan yang dihadirkan dalam perangkat UPS ini adalah adanya kontrol mikroprocessor yang baik. Nah selain keunggulan kontrol mikroprocessor, UPS ini dibekali fitur lainnya seperti AVR, pengisian otomatis saat offline, pengaturan sinyap, serta restart otomatis saat listrik menyala. UPS ini juga didukung dengan daya cadang listrik yang sangat tinggi hingga 1300W hanya dalam 4-6 jam pemakaian. Nah ini juga menjadi alasan UPS ini menjadi UPS terbaik. Dan dengan fitur serta daya daruratnya yang tinggi, Orion Vortex V3000 ini bisa kamu dapatkan dengan harga Rp 2.941.000. Dan kalau tipe yang ini terlalu mahal, kamu bisa coba cek harga dengan daya yang lebih kecil di deskripsi video ini. Yang kelima atau yang terakhir adalah mikropak premium UPS. Mikropak sebagai salah satu merek terbaik dari UPS sudah dibekali dengan fitur pengaman khususnya pada bagian baterainya. Dan fitur pengaman ini mulai dari aman terhadap panas berlebih, aman dari arus listrik yang berlebih, aman dari core setting listrik, dan aman dari baterai kembung. Selain itu, UPS merek mikropak ini juga bisa mengatur on-off secara otomatis karena terdapat USB communication. Dan kamu juga dapat mengatur waktu, mengecek kondisi baterai, mengetahui kapasitas baterai, dan lain sebagainya di UPS ini. Nah, UPS dari mikropak ini juga sudah memiliki fitur pengaman untuk anak-anak. Sehingga anak kecil tidak mudah untuk tersengat listrik karena adanya penutup soket. Akan tetapi, kami sarankan tetap jauhkan anak-anak dari barang-barang elektronik yang langsung terhubung ke listrik. Next, dengan adanya teknologi intelligent battery management membuat umur baterai dari UPS ini akan menjadi lebih panjang. Kemudian, pengisian ulang daya baterai juga akan menjadi lebih cepat. Dan UPS terbaik dari merek mikropak ini sekarang dijual di angka Rp 1.100.000. Dan di paket pembelian, kamu akan mendapatkan manual book, kabel USB communication, kartu garansi, kabel power UPS, kabel RJ45, dan kaset software untuk setiap pembelian 1 unit UPS dari mikropak ini. Sedangkan untuk kapasitas daya yang lainnya, kamu bisa langsung cek aja di link toko resmi yang sudah kami taruh di deskripsi video ini. Oke, mungkin itu dulu aja 5 rekomendasi UPS terbaik versi teknologi yang kami rekomendasikan untuk kamu yang sedang mencari sebuah UPS. Dan kalau kamu berminat dengan produk yang kami rekomendasikan, kami sudah taruh link toko resmi dari masing-masing produk di deskripsi video ini. Dan kamu juga bisa mendapatkan gratis songkir serta promo potongan harga kalau kamu beruntung. Jadi, silakan bisa langsung kamu cek aja. Dan terakhir, kami ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, serta aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you guys. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.